Pemirsa operasi tangkap tangan KPK terhadap Ketua Umum P3 Romohur Muzi berbuntut penyegelan ruang kerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik diduga jadi salah satu dari lima orang yang turut diamankan KPK dalam OTT di Sidoarjo. Penyegelan ruang kerja Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik dilakukan sejak pukul 4 sore kemarin usai OTT KPK terhadap Ketua Umum P3 Romohur Muzi. Penyegelan dilakukan tiga penyidik KPK. Usai berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Gresik, penyidik KPK melakukan penyegelan. Meski penyidik KPK tidak melakukan pengeledahan maupun membawa dokumen, namun kunci ruang kerja Kepala Kementerian Agama Gresik dibawa penyidik KPK. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Tak hanya ruang kantor Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang disegel penyidik KPK, ruang Kakanwil Kementerian Agama Kabupaten Gresik juga disegel penyidik KPK. Meski Kakanwil Kementerian Agama Kabupaten Gresik Haris Hasanuddin dibawa ke Jakarta pas COTT KPK yang menjerat Romohur Muzi, hal ini tidak berdampak pada aktivitas di kantor wilayah Kementerian Agama Kementerian Agama Jawa Timur di Jalan Raya Juanda Sidoarjo diantaranya aktivitas distribusi soal ujian yang masih berlangsung hingga hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.